Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi bersama kami dalam channel petani pemula pada video kali ini kita akan membahas mengenai budidaya cabai lagi teman-teman pada video kali ini kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan dalam persiapan pembenihan pada tanaman cabai namun sebelum menyaksikan video ini, bagi teman-teman yang baru menyaksikan video ini silakan di subscribe tombol merah di bawah dan juga aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan dari kami apabila kami mengupload video-video terbaru selain itu share juga video ini di media sosial teman-teman masing-masing untuk membagikan informasi bagi petani-petani pemula yang ingin belajar budidaya cabai baiklah teman-teman semuanya seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan dalam persiapan lahan tempat penyemayan teman-teman untuk tanaman cabai seperti biasa kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan ini bersama abang kita bang Trapin yaitu abang kami sebagai narasumber kita dalam bidang tanaman cabai ini teman-teman baik bang seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengenai tahap-tahapan dalam penyiapan tempat penyemayan bang jadi apa saja bang tahap-tahapannya untuk melakukan untuk membuat tempat penyemayan ini bang silahkan dijelaskan bang ada beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan pada penyemayan benih cabai agar menghasilkan benih yang sehat dan jauh dari penyakit yang pertama bedengan kita haluskan setelah bedengan kita haluskan baru bibit cabai kita tabur merata tahapan yang kedua setelah bibit cabai kita tabur secara merata kita tutup tipis dengan menggunakan sekam bakar yang dicampur dengan pupuk kandang dengan catatan pupuk kandangnya yang sudah matang atau dipermentasi disini pupuk kandang kita menggunakan kotoran bayi ayam ya setelah kita tutup merata dengan pupuk kandang yang dicampur secara merata tadi tahapan ketiga kita tutup menggunakan wareng ya wareng seperti jaring ini jaringnya kita menutup menggunakan wareng ini tiap sore jika di musim kemarau ini kita siram dengan menggunakan gembor itu gembornya setelah biji kita tutup di penyemen dengan wareng selama seminggu itu biasanya setelah seminggu dia mulai tumbuh itu menoge ini baru 4 hari ya belum menoge kemudian setelah dia kira-kira sudah menoge atau bisa juga kita lihat ya itu penutupnya kita angkat kita angkat kita buka kita buka sebelum kita buatkan rumahnya seperti ini pelindungnya ya ini biji bibit yang sudah menoge tadi kita siram lagi dengan obat ini obat obat disini merek dagangnya pentakur bahan artinya promokap hidrokodida bisa juga dengan menggunakan prepikur N ini kita siram ini tujuannya untuk mencegah rebah semaya agar beni kita sehat yang mana kalau beni sehat ini hasilnya nanti insya Allah bagus ya tapi kalau bibit kita tidak sehat itu kerugian ya di petani ya setelah bibit menoge kita siram pakai pentakur atau prepikur N itu baru kita buat rumahnya kita atap seperti ini ya ini untuk mencegah tidak ketimpa langsung dengan air hujan ini contohnya bibit kita sudah berumur 10 hari ya itulah tahap-tahap dalam penyemayan benih cabai agar benih cabai kita jadi bibit yang sehat dan baik oke bang baiklah teman-teman semuanya itulah tahapan-tahapan dalam penyemayan bibit cabai yang dilakukan oleh abang kami ini beliau sudah pernah beliau sudah menanam cabai selama 5 tahun teman-teman dan rata-rata hasilnya bagus jika sesuai dengan tahapan-tahapan dan proses yang semestinya baiklah teman-teman semuanya demikianlah pembahasan kita pada video kali ini yaitu mengenai tahap-tahap dalam penyemayan benih untuk tanaman cabai teman-teman terima kasih telah menyaksikan video ini namun sekali lagi bagi yang belum subscribe tombol merah di bawah silahkan di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing agar video ini bisa menjadi salah satu sumber belajar bagi teman-teman petani pemula yang ingin belajar budidaya tanaman cabai atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh